sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak selamat datang di channel blog tips hari ini kita materinya geser sedikit ya ke YouTube gue mau ngasih free tools untuk YouTube CEO nah yang sekarang lagi ngetrend itu untuk channel-channel baru untuk mendapatkan viewer biasanya mereka melakukan outlaws video kan artinya gini gue misalnya cari channel-channel yang gede tapi yang masih senis sama gue gue tonton videonya satu biji dua biji habis itu gue tonton video gue habis itu gue tonton lagi video yang yang masih satu nih setelah di channel channel yang besar yang lainnya itu gunanya buat apa supaya nanti ya video gue itu disajis dari channel-channel besar tersebut ke ke subscribernya jadi kayak misalnya ini punya Om belian nih dia punya 34.000 subscriber kan kalau gue tonton videonya dia terus gue tonton video gue nah video gue itu nanti bisa disajis ke 34.000 penonton eh ke-34.000 subscribernya channel belian tutorial seperti itu modelnya nah untuk menuntuk lebih jelas lagi gua gimana sih bisa ngeliat apakah plosan gue itu bener ada ada nggak sih tools untuk bisa ngeliat gua ngoplosnya udah bener belum kita ada ada kalau lu pakai misalnya Vidic atau tubuh badi kayaknya nggak ada ya tapi ada satu tools yang gratis ada versi gratisnya yang bisa ngeliat itu itu adalah morning frame emorning v.me ini ini tuh saya sebenarnya lumayan tua emang dia juga berbayar tapi ada versi gratisnya nah sayang ya untuk versi gratis yaitu NT untuk sign up-nya harus menggunakan invite code nanti di kolom deskripsi gua taruh code-nya buat lu buat lu apa ya buat lu joinnya kayak gini gua pakai terus habis itu klik join aja eh Ratu resep tinggal di seperti biasa lah agree habis itu klik continue aja save connect to YouTube low finish sign up please check your inbox kita verifikasi itu klik open full report ternyata welcome klik exit aja ini adalah hasilnya cuman karena ini masih baru dia nanti lu harus tunggu di scan dulu ya jadi ini belum 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 bisa kebuka semua nih ini strateginya oke bisa lu lihat oke ini adalah workshop video watch time nah ini nih jadi masih nunggu dulu ini belum selesai use morning frame for one week nanti setelah dua penggunaan satu minggu baru dia keluar kalau Ziti juga sama publish to video blablablabla algorithm nah kalau lu mau ngecek eh hasil uprosan lu itu berhasil kalau atau enggak di bagian algorithmnya ini cuman lu sabar nih karena dia harus dia scan dulu nih video lu publish video blablabla optimize blablabla tungguin semua kecentang nanti dia secara auto ya jadi dia sekarang ini lagi scan channel kita nah ini apakah versi fullnya atau versi gratisnya versi fullnya ini klik 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 kl ini yang dari blog tips ya kita klik home dulu gua mau jelasin ini bentuknya penampakannya begini dia itu terusnya ada dua ada analitik report dan ada keyword research di bagian sini kalau lu klik full untuk versi fullnya itu hanya berlaku untuk 24 jam dan itu nanti akan di renew atau di lu dikasih kota ulang lagi itu per 12 hari ini 12 hari nah kalau yang versi gratis itu cuma dikasih di bagian analitik report yang muncul ya kalau yang analitik report ini dia enggak masalah lu dia enggak pakai enggak pakai season-season gitu jadi dulu bisa cek tiap hari kayak begini ini penampakannya nih guys dikasih lihat video-video mana yang emang bagus buat perkembangan channel lu mana video yang emang ya perkembangannya kurang kayak begini nih dikasih lihat yang abu-abu kayak gini nih apalagi kalau ini sangat-sangat tidak dianjurkan untuk bikin konten-konten backlink karena emang dia tidak ada efek sama sekali untuk channel gue ya meskipun begitu nggak khawatir gue gue tetap bikin kota tante aja santai yang dikasih kayak gini nih yang banyak ini gue dapat subscriber terus ini like saya juga banyak ini juga for it juga banyak makanya kenapa sekarang di video gue to blog tips jangan lupa like-nya gitu kan ya karena itu bagian dari seko kalau udah lihat kayak gini lu akhirnya paham oh itu termasuk bagian seo ya Iya makanya jangan lu jangan lu nggak kasih like videonya ini contohnya ya kalau gue bikin misalnya konten-konten yang menyangkup YouTube tuh dia ikonnya bisa lu lihat sendiri kan slowing down nih tidur aliasnya tidak ngasih dengan apa-apa sih buat perkembangan channel gue and average durationnya viewnya likesnya comment and subscribe dan segala macem ini di bagian menu apa nih ini nih all video nrip ini ada strategi kayak begini munculnya penampakannya jadi ini adalah video-video yang emang bisa mendatangkan banyak viewer dan banyak mendatangkan likes ataupun maupun share dan komen ada video-video seperti ini rata-rata emang video yang banyak ditonton di channel gue tuh sekarang ini ya tuh cat-cat-cat GPT gitu mostly nya tuh sekarang cat GPT terus di sini dia bilang jangan bikin video yang mudah-mudahan kayak gini nih backlink-backlink itu penontonnya minim terus durasinya juga minim likes and commentnya juga ya standar banget terus subscriber yang gua lu lu dapat dari konten-konten backlink itu enggak 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 terlalu banyak keterlalu signifikan jadi kalau menurut tuh sini dulu jangan bikin lagi deh konten-konten kayak gini tapi lu bikin konten-konten yang kayak gini gitu itu sebagai pengetahuan aja masalah lu mau ikutin saran mereka atau enggak ya bebas-bebas aja ya kan ini workshopnya selama 70 hari ini pencapaian selama 7 hari kayak begitulah modelnya yang sini ada top video by top video by view blablabla ya sama lancat GPT semua belum nanti bisa baca dan ada show morenya segala macam tinggal klik aja nih top videonya ini adalah top video yang di-share banyak orang tuh yang kayak gimana nih dikasih lihat kayak gini nih nih gua dapat 190 share banyak yang nge-share ini video ini emang kayaknya sih emang gua penontonnya banyakan emang semeng dengan chat GPT itu bagian workshop terus bagian velocity nya lu bisa lihat di sini perbandingan antara view dan like iya kan yang nonton 900-an tapi yang ngelaknya cuman 87 gitu ya ya terus ada di bagian algoritm yang lain bagian algoritm ini kalau lu mau ngeliat hasil upload video lu itu sukses atau enggak bisa dilihat di sini ini dia kasih yang notification ini new shortstorm jadi anda ini ada video gue yang dicari dengan keyword ini cara cepet approve adsense ada lima view selama satu bulan ini yang nyari dikasih notifikasi dan segala macam karena ini sebenarnya bisa lu eksploit lagi kan nanti kita bahas lagi di video-video berikutnya bagaimana cara lu mengoptimasi video ini supaya bisa kalau di blog itu kan bagaimana satu artikel itu bisa ke ranking di banyak keyword kan di organic keyword nah di video itu juga sama sebenarnya bagaimana caranya video itu bisa ke ranking di banyak keyword itu adalah penggunaan tax kalau lu mau ngeliat video video peluasan itu berhasil rapangga di bagian sini nih di bagian saja video tinggal klik aja top audience magnet klik tuh ya penontonnya channel Om Ari ini ada 20 view yang nonton video ini di sini nih nih dikasih lihat gitu terus yang penontonnya misalnya ini ini kan channel gede nih kepoin IT ada delapan view atau delapan ya delapan view dari channelnya kepoin IT nonton video ini bisa jes sama sini jadi kalau lu pengen disajikan sama kepoin IT nonton dulu videonya kepoin IT habis itu nonton video lu yang paling bagus itu kalau saja secara alami gitu yang melakukan adalah viewer kita atau subscriber lu taunya dari mana di sini kan diatasan di sini kan tulisannya ada nih sender audience ke video ini kalau lu yang masih masih baru jangan diaktifkan dulu yang model keyword researchnya ini karena nanti lu gini nih kena durasi jadi diemin dulu mungkin beberapa hari tiga empat hari sampai emang semua konten lu dari scan di scan sama morningvaih baru ente hidupin bagian keyword researchnya ini karena gratis itu hanya dapat analitik report kalau yang ini keyword research itu adalah untuk yang berbayang tapi kita tetap dapat cuman per duper 12 hari dan hanya bisa digunakan dalam waktu 24 jam Oke kalau begitu gua cukupin materi gua sampai sini nanti nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue indra Aku Suma, Peace and out